Pada akhirnya, King Wu tidak pergi sendirian, yang membuat Feng Hao merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia mengenakan jubah apotekar, jadi keselamatannya tidak terlalu berbahaya. Sepanjang jalan, ada lebih banyak orang, dan kebanyakan dari mereka berada di alam master bela diri agung. Ada juga banyak di alam martial spirit. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kerajaan tingkat tinggi ini memang berbeda. Meskipun kerajaan kabut barat memiliki menara hitam yang dapat menumbuhkan banyak bibit berbakat, jarak ribuan tahun tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Mungkinkah? Feng Hao memikirkan hasil yang sangat buruk, jadi dia mempercepat langkahnya. Benar saja, setelah sampai di tempat tinggi, Feng Hao ketakutan dengan semua yang ada di depannya. Ada orang-orang dekat dan jauh, mengelilingi seluruh Flame Mountain. Setelah perhitungan kasar, seharusnya ada sekitar beberapa ribu orang di depannya. Jumlah seperti itu membuat Feng Hao terkejut. Sedikit mengangkat kepalanya, Zhang Xuan melihat sekeliling. Segala sesuatu di depannya tertutup api. Kobaran api tidak ada habisnya. Ruang berderak saat terbakar. Temperaturnya sangat tinggi hingga menghanguskan bumi. Bagian luarnya hangus hitam, dan banyak retakan di tanah. Ini adalah gunung api seribu mil. Melihat api ungu, hati Feng Hao bergetar. Ya Tuhan, ini bukan lelucon. Bahkan para ahli yang bergegas berhenti di pinggiran dan tidak berani masuk. Ya. King Wu, yang berada di samping, mengangguk sedikit dan menatap Feng Hao dengan heran. Apakah Tuan Muda Feng Hao berencana untuk? Ya. Feng Hao mengangguk, dan matanya tegas. Dia bertekad untuk mendapatkan atribut api odd crystal ini. Jika tidak berhasil, dia masih punya kartu truf. Dia masih ingat berapa kali penatua Feng bisa bergerak. Kekuatan tingkat terhormat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh roh bela diri dan master bela diri agung. Eh. King Wu membuka mulut kecilnya dan menatap pemuda tampan di sebelahnya dengan kaget. Hari itu, dia melihat Feng Hao memiliki fisik non-elemen. Apa gunanya atribut api odd crystal ini sekarang? Terlebih lagi, dengan budidaya martial grandmasternya, bagaimana dia bisa merebutnya? Bagaimana mereka bisa memasuki gunung seribu li flaming? Tuan Muda Feng Hao. King Wu berseru. Apa yang telah terjadi? Apakah Tuan Muda berpikir bahwa orang-orang ini ada di sini untuk merebut kristal ganjil? Melihat alis Feng Hao yang sedikit berkerut, King Wu secara kasar memahami apa yang dia pikirkan. Di bawah tatapan terkejut Feng Hao, dia melanjutkan, Gunung api sepanjang seribu mil ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hampir semua orang tahu bahwa ada kristal ganjil di dalamnya, tetapi mengapa kristal ganjil ini masih ada sampai sekarang? Kenapa? Kenapa begitu? Feng Hao bertanya dengan ragu-ragu. Dia telah mengkonfirmasi dengan penatua Feng bahwa memang ada kristal aneh yang terbentuk di gunung berkobar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tuan Muda Feng Hao, lihat saja tindakan mereka dan Anda akan mengerti. King Wu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk ke arah orang-orang yang berdiri di depan api. Dengan pengingatnya, Feng Hao mulai mengamati dengan cermat pergerakan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa kelainan. Meskipun ada banyak orang di mana-mana, mereka tampaknya tidak saling waspada sama sekali. Sebaliknya, mereka mengobrol dan tertawa, sambil menunjuk ke arah gunung api. Beberapa orang bahkan bergegas ke Flame Mountain. Tak lama kemudian, mereka keluar dengan pakaian hitam pekat. Penampilan lucu itu bahkan menimbulkan ejekan di sekitarnya. Mungkinkah mereka? Feng Hao sedikit terkejut. Iya, mereka baru saja datang untuk melihat gunung berkobar. Di bawah ekspresi bingungnya, King Wu mengangguk. Tempat ini seperti ini sepanjang tahun. Orang-orang biasa hanya sekedar jalan-jalan, sedangkan mereka yang memiliki atribut api memilih untuk bercocok tanam di sini. Tidak ada yang berani memasuki gunung berkobar. Mengapa? Seribu tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa ada kristal aneh di gunung berkobar. Pada saat itu, itu menarik sejumlah besar prajurit, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik alam leluhur bela diri. Pada akhirnya, setelah masuk, hanya beberapa leluhur bela diri pembangkit tenaga listrik dunia lolos dengan luka serius. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik lainnya yang keluar hidup-hidup. Selama beberapa ratus tahun ke depan, tempat ini akan melahap sejumlah besar prajurit setiap tahun. Sejak itu, tempat ini hanyalah tempat tamasya dan tidak ada yang berani melakukannya. Memasuki. King Wu menjelaskan. Ini. Mendengar bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik rilem marsial leluhur terluka parah, hati Feng Hao bergetar. Dia melihat api yang mencapai langit dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tuan, apakah ada jalan? Dia hanya bisa menaruh satu-satunya harapannya pada Penatua Fen. Ini masalah kecil. Suara acuh tak acuh Fen terdengar. Dari nada bicaranya, dia tidak memperlakukan gunung berkobar sebagai apapun. Seolah memasukinya tak lebih dari berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Hal ini menyebabkan Feng Hao sangat gembira. Siapkan kristal bela diri. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, kegembiraan di wajah Feng Hao membeku dan segera digantikan dengan ekspresi pahit. Setelah beberapa perhitungan, hanya ada tujuh kristal bela diri yang tersisa di atas ring. Bagaimana mungkin itu bisa menahan pengeluaran besar-besaran dari Penatua Fen? Tuan, apakah tidak ada jalan lain? Feng Hao juga tidak berdaya. Dengan budidayanya saat ini, memasuki gunung berkobar tidak diragukan lagi tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Cara lain. Penatua Fen merenung sejenak sebelum dia tertawa nakal. He he, ada caranya, tapi saya tidak tahu apakah Anda bisa menahan rasa sakitnya. Menahan rasa sakit? Feng Hao tercengang. Ya. Dia telah menahan rasa sakit saat memurnikan kristal ganjil, dia tidak percaya bahwa ada yang lebih menyakitkan daripada memurnikan kristal ganjil. He he, bagus, kamu punya nyali. Anehnya, Penatua Fen justru memuji Feng Hao, yang membuat hatinya bergetar. Ujian ini mungkin bukan hal yang baik. Seperti yang diharapkan. He he, nanti aku bisa melindungimu agar tidak terbakar sampai mati, tapi kamu sendiri yang harus menanggung sakitnya terbakar itu. Apa kamu benar-benar berencana untuk masuk? Suara Penatua Fen masih dipenuhi ejekan. Eh. Mendengar ini, bulu kuduk merinding menjalari seluruh tubuh Feng Hao, dan tanpa sadar tubuhnya menggigil. Bagaimana enaknya dibakar dengan api? Apalagi, masa pembakarannya cukup lama. Rasa sakit seperti itu akan membuat orang gemetar memikirkannya. Fiuh. Melihat api di depannya, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan tegas. Saya ingin pergi. Selama dia tidak bisa mati, dia percaya bahwa tidak peduli betapa tidak nyaman dan menyakitkannya itu, dia bisa menanggungnya. Sangat bagus. Mendengar jawaban tegas ini, suara Penatua Fen juga membawa kepuasan. Temperamen seperti itu, kemauan keras seperti itu, sungguh langka. Siapkan lebih banyak ramuan spiritual dingin. Kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Terima kasih Tuan. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Feng Hao kembali sadar. Nona King Wu, ikuti aku. Melihat dia berjalan ke arah yang berlawanan, King Wu tertegun dan berkata, Tuan muda Feng Hao, Anda menuju ke arah yang salah. Ikuti aku. Feng Hao tersenyum padanya dan berjalan menuju sebuah gua yang dia lihat ketika dia datang. 172. Setelah menempatkan King Wu di dalam gua, Feng Hao membalik tangannya dan mengeluarkan jubah hitam. Di bawah tatapan kaget King Wu, Feng Hao membungkusnya erat-erat di tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata hitam pekat yang terlihat. Tuan muda Feng Hao, apa yang kamu? King Wu sedikit membuka mulut kecilnya yang berwarna merah muda, dan suaranya yang centil menunjukkan rasa terkejut yang luar biasa. Tunggu aku di sini, jangan khawatir, ini akan cepat. Saat dia berbicara, di bawah tatapan kagetnya, Feng Hao menyapu ke arah Flaming Mountain yang berjarak ribuan mil. Melihat bayangan hitam yang semakin menjauh, King Wu mengerutkan kening. Dia hanya berada di tahap tengah dari Master Bella Diri Agung, mengapa dia melakukan hal berbahaya seperti itu? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Apakah dia benar-benar memperoleh warisan yang luar biasa? Sebagai gadis suci dari sekte bayangan gelap, dia sangat berpengetahuan, tapi dia masih tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, dia merasa pemuda ini sangat aneh. Hal utama adalah pilihan makanan Feng Hao. Dia makan daging binatang sepanjang hari dan tidak pernah berubah. Terlebih lagi, dia selalu terlihat sangat puas setelah makan, yang membuatnya tidak bisa mengerti. Dengan fisik atribut bela dirinya, apa gunanya mendapatkan atribut api kristal ganjil itu? Inilah yang paling tidak bisa dipahami King Wu. Gadis suci. Sesosok hantu muncul dari kegelapan dan langsung bersujud di tanah. Suaranya penuh rasa hormat. Hem. Suara centil itu kembali acuh tak acuh. King Wu tidak memandang rendah ke arahnya dan masih melihat ke arah Flaming Mountain di kejauhan. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, dia belum bisa mati, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Iya tuan. Ria berjubah hitam itu bangkit. Tunggu sebentar. Mata King Wu berbinar-binar, dan ada sedikit keceriaan di wajahnya yang centil. Dia berkata lagi, karena dia memilih untuk masuk, maka saya ingin melihat apakah dia benar-benar bisa mendapatkan kristal ganjil dengan kekuatannya sendiri. Kamu hanya perlu berhati-hati agar dia tidak diikuti saat dia keluar. Dipahami. Ria berjubah hitam itu membungkuk lagi. Pergi. Mengikuti kata-katanya yang dingin, Ria berjubah hitam itu menghilang seperti hantu. Saya sangat ingin melihat berapa banyak keajaiban yang bisa Anda ciptakan. Dia telah melihat kekuatan Feng Hao dengan sangat jelas. Dia juga cukup terkejut karena fisik Feng Hao sudah berada pada level martial spirit tingkat lanjut. Namun, dia menghubungkan itu semua dengan Feng Hao yang memiliki keterampilan rahasia untuk memperkuat tubuhnya. Namun, seorang pemuda yang lebih muda darinya mampu menyembuhkan racun jantung terbakar dan bahkan menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak punya pilihan selain menganggap ini serius. Dan sekarang, samar-samar, dia merasa Feng Hao mengambil kristal aneh itu untuk dirinya sendiri. Seseorang tanpa atribut ingin memurnikan kristal ganjil. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengatakan bahwa mereka mendekati kematian, tetapi karena itu adalah Feng Hao, dia tidak berani mengambil kesimpulan. Bergegas sepanjang jalan, Feng Hao tiba di depan Gunung Seribu Livlaming dan memperlambat langkahnya. Yang lain melihat dia berpakaian hitam dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ada banyak jenis orang di sini, jadi wajar saja, tidak ada yang peduli dengan apa yang dia kenakan. Dia datang ke tempat yang jumlah orangnya relatif lebih sedikit dan berhenti. Di depannya ada langit penuh api. Suara berderak membuat kulit kepalanya kesemutan. Suhu panas di sekitarnya bahkan membuat jubah hitam di tubuhnya sedikit kusut. Di bawah kakinya, seolah-olah dia sedang menginjak pelat besi yang membara. Jika bukan karena perlindungan semangat bela diri, dia pasti sudah lama terbakar. Menguasai. Feng Hao berseru dengan lembut di dalam hatinya. Iya. Suara penatuwa Feng keluar dan lebih berhati-hati. Apakah kamu siap? Saya siap. Suara Feng Hao sangat tegas. Dia bertekad untuk mendapatkan kristal ganjil dan tidak menyerah hanya karena Flaming Mountain ini. Dia tahu bahwa meskipun Penatuwa Feng dapat melindunginya dari kematian, rasa sakit akibat api yang membakar tubuhnya bukanlah hal yang biasa. Itu mungkin tidak kalah dengan saat dia menyempurnakan atribut S. Bagus sekali, kristal ganjil ada di arah tenggara di depanmu. Segera masuk. Saat dia berbicara, cincin sederhana dan tanpa hiasan di tangan kiri Feng Hao memancarkan untayan cahaya berkilau. Di bawah jubah hitam, itu sepenuhnya melilit tubuhnya. Fiuh. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan menginjakan kakinya di tanah yang sudah retak. Sosoknya melonjak dan melesat ke gunung yang menyala-nyala. Dalam sekejap, dia ditelan oleh api yang mengerikan. Bodoh lagi. He he, aku meliriknya tadi. Dia hanyalah seorang Grandmaster bela diri. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kasihan sekali, aku tidak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Orang-orang di samping tertegun sejenak dan langsung tertawa. Mereka mengejek dan tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat. Eh, kenapa dia belum keluar? Awalnya, orang-orang di sekitar berencana untuk menonton lelucon tersebut. Setelah beberapa saat, itu adalah batas dari seorang Grandmaster bela diri. Namun, apinya berkobar, namun tidak ada gerakan sama sekali. Setengah jam telah berlalu. Ci, ada jiwa lain di Flaming Mountain. Cek-cek, dia jadi gila memikirkan kristal aneh itu. Dia bahkan membayar dengan nyawanya. Tanpa diragukan lagi, bahkan seorang leluhur marsial tidak lebih dari ini. Feng Hao hanyalah seorang Grandmaster bela diri. Sekarang, pada dasarnya tidak ada yang mengira dia masih hidup. Hanya orang mati yang bisa tinggal di sana selama dia mau. Setelah satu jam, mereka pada dasarnya lupa bahwa ada orang seperti itu yang masuk, dan pria berjubah hitam ini secara alami menjadi sasaran lelucon mereka. Begitu Feng Hao bergegas ke Flaming Mountain, tubuhnya dilapisi dengan lapisan cahaya. Api yang berkobar meringkuk, tapi berhenti di depan lapisan cahaya ini. Panas terik menerpa wajahnya, dan kobaran api berkobar di depannya, menyebabkan penglihatannya sedikit kabur dan terdistorsi. Melihat jubahnya tidak rusak sama sekali, hati Feng Hao menjadi tenang. Hai. Dalam sekejap, gelombang panas melingkari tubuhnya, membuatnya merasa kulit dan dagingnya hampir terpanggang. Tiba-tiba, wajahnya sedikit memelintir karena rasa sakit, dan sudut mulutnya terus melompat-lompat saat dia menghirup udara dingin. Bodoh, cepatlah. Sebuah suara tua keluar dari ring, langsung memarahi. Selain itu, dalam suara ini, Feng Hao samar-samar merasakan ilusi kelemahan. Oh. Tubuhnya terus gemetar, dan dia menghirup udara dingin. Setelah menentukan arah, Feng Hao dengan cepat berlari mendekat. Semakin dalam dia pergi, semakin panas jadinya. Samar-samar, Feng Hao sepertinya mencium aroma daging di tubuhnya. Melihat api yang melingkari tubuhnya, rambutnya berdiri tegak. Dia mengeluarkan ramuan roh dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Tiba-tiba, gelombang kesejukan mengalir, membuatnya merasa sedikit segar. Namun, hanya dalam sekejap mata, rasa sakit yang lebih menyengat menjalar dari setiap bagian kulitnya hingga ke dasar jantungnya, menyebabkan penglihatannya menjadi hitam, dan ia hampir terjatuh karena rasa sakit tersebut. 173. Api membumbung ke langit, membakar langit menjadi merah. Tidak ada malam di sekitar gunung yang menyala-nyala sepanjang ribuan mil itu. Empat musim di sini seperti musim panas. Dalam radius 100 mil, tanah terbelah dengan retakan yang mengerikan. Dari waktu ke waktu, aura panas keluar dari celah tersebut. Orang biasa tidak akan mampu bertahan hidup dalam jarak 100 mil. Di dalam gunung yang menyala-nyala sepanjang ribuan mil ini, nyala api yang tak berujung telah melahap kehidupan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada yang mati, jenazahnya pun akan terbakar menjadi abu. Namun, di lautan api ini, ada sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Dia akan jatuh dari waktu ke waktu, dan tubuhnya akan bergerak-gerak untuk beberapa saat. Kemudian, dia akan mengambil sebatang obat roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia akan segera bangkit dan bergegas menuju ke dalaman laut. Segala sesuatu di depannya berwarna merah cerah. Penglihatan Fenghou juga agak terdistorsi oleh nyala api. Setiap inci kulit dan dagingnya terbakar merah terang oleh nyala api, seperti lempengan besi yang membara. Samar-samar juga tercium panas dan aroma daging panggang. Bukan karena dia tidak ingin menggunakan esensi bela diri. Dia juga memiliki inti senogenik tipe S di tubuhnya. Namun, setiap kali dia menggunakan esensi bela diri, itu segera dipadamkan oleh api. Bola balik, esensi bela diri di tubuhnya dengan cepat habis. Saat ini, dia tidak bisa menahan panas. Kulit dan daging di tubuhnya terasa seperti akan pecah. Api yang berkobar juga menyerangnya dengan keras, menyebabkan gerakannya melambat. Dia bahkan mundur beberapa langkah dari waktu ke waktu. Namun, di dalam api yang bahkan bisa membakar langit, lapisan cahaya samar di tubuhnya terlihat sangat jelas. Seolah-olah dia mengenakan lapisan pakaian dewa penolak api, mencegah api mendekati tubuhnya. Nyala api di depannya sepertinya tidak ada habisnya. Namun, Fenghou tidak berpikir untuk mundur. Dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya dan berjalan dengan tegas menuju ke dalaman gunung, selangkah demi selangkah. Suara terengah-engah terus terdengar dari mulutnya. Wajahnya memerah dan sedikit mengeluarkan uap. Butir-butir keringat baru saja keluar dari pori-porinya saat langsung menguap karena suhu yang terik. Perasaan tercekik menyerangnya. Aduh! Gelombang api menyerbu ke arahnya. Kekuatan besar menyebabkan Fenghou, yang maju ke depan, terhuyung. Fenghou, yang hampir tidak punya energi untuk melawan, terhuyung mundur selusin langkah. Tumitnya membentur batu yang menonjol, dan dia terjatuh terlentang. Seketika, api di tanah membakarnya lebih parah lagi, menyebabkan dia melompat. Tubuhnya gemetar tanpa henti saat dia menghirup udara dingin. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Kemudian, dia menelan ramuan roh dingin lainnya, dan hanya dalam beberapa detik, tubuhnya kembali ke keadaan semula. Selanjutnya, dia tiba-tiba memanas. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya perasaannya. Retakan. Mengambil keputusan, dia mengeluarkan sepotong Marsial Crystal. Mengaktifkan teknik evolusi, dia mulai menyempurnakan kristal bela diri secara perlahan. Dengan tambahan energi murni dari kristal Wu, pusaran Marsial Yuan di dalam tubuhnya, yang telah dikosongkan, mulai berputar sekali lagi. Aliran Marsial Yuan mengalir ke varian Nucleus yang jernih. Mengikuti suara mendengung, varian Nucleus mulai bergoyang sedikit saat kabut dingin menyebar. Swash-swash. Seolah-olah air dingin dituangkan ke piring besi panas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, swash-swash, yang menusuk telinga. Di saat yang sama, dia bisa mencium udara sejuk. Mengenakan biaya. Dia tidak memiliki banyak Marsial Kristal yang tersisa. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakannya untuk mengisi kembali Marsial Yuan miliknya. Demi kecepatan dan mengurangi rasa sakit, dia tidak punya pilihan lain. Dengan perlindungan es yang dikaitkan dengan Marsial Origin, meskipun panas terik, itu masih dalam batas yang bisa dia tanggung. Sepasang mata hitam pekat Fenghou diselimuti oleh udara dingin yang pekat. Dia membidik ke arah tertentu, menginjak api, dan dengan cepat berlari ke depan. Setelah berlari dengan kecepatan penuh selama sekitar 6 jam, Fenghou juga telah menggunakan dua kristal bela diri, dan ini berada dalam situasi di mana dia sangat hemat. Akhirnya, dalam penglihatannya yang terdistorsi, sebuah barisan pegunungan muncul. Melihat pegunungan tandus di kejauhan, Fenghou berhenti dan terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Hah! Suara Penatua Fen dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sangka domen api akan melahirkan iblis kekeringan? Iblis kekeringan! Mendengar nama ini, tubuh Fenghou bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Legenda mengatakan bahwa iblis kekeringan adalah monster api. Ia dilahirkan untuk api. Kemanapun perginya, semuanya akan terbakar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang di gunung berkobar. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Namun, selama itu adalah roh, mereka semua adalah orang-orang dengan kemampuan mengerikan. Bagaimana mungkin seorang Master bela diri seperti dia bisa melawan mereka? Aduh, apa yang Anda takutkan? Bagaimana mungkin Anda tidak menginginkan barang berharga seperti itu? Mendengar suaranya yang menakutkan, Penatua Fen mendengus dengan nada menghina. Barang berharga. Fenghou tercengang. Segera, wajahnya berkedut lagi. Kakinya juga melompat-lompat sambil menjerit kesakitan dari waktu ke waktu. Hanya ketika dia memanggil Marsial Yuan yang padat dan dingin barulah dia sedikit tenang. Hah! Penatua Fen mendengus. Semua monster memiliki inti esensi di tubuhnya. Menggunakan inti esensi setidaknya dapat membuat senjata spiritual kelas menengah. Senjata Rohani. Mata Fenghou berbinar. Orang-orang biasa mengetahui tingkatan senjata. Senjata biasa adalah senjata biasa. Apapun yang lebih tinggi akan menjadi senjata spiritual. Bagi orang awam, senjata spiritual berada di luar jangkauan mereka. Apapun yang lebih tinggi akan menjadi senjata berharga yang legendaris. Fenghou tidak tahu betapa bermanfaatnya itu. Berbicara tentang senjata, dia tidak punya senjata yang nyaman. Senjata biasa tidak bisa menahan serangan guntur sama sekali. Kekuatan tinju demam guntur tidak bisa dilepaskan melalui senjata. Hal ini membuatnya sangat berkonflik. Saat itu, di pegunungan binatang ajaib, dia sangat cemburu saat melihat pedang panjang Yan Kiong. Dia memperkirakan bahwa itu setidaknya adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai seorang pejuang, dia tidak akan menjadi ancaman bagi seorang guru bela diri yang hebat. Sekarang, setelah Penatua Fen menyebutkan bahwa senjata spiritual memerlukan inti esensi monster untuk disempurnakan, dia akhirnya mengetahui asal-muasal senjata spiritual. Setidaknya senjata spiritual kelas menengah. Napasnya bertambah cepat, lalu dia menjerit kesakitan. Teruskan, iblis kekeringan itu seharusnya menjaga kristal ganjil. Cek-cek, level kristal ganjil ini sebanding dengan atribut esmu. Mendengar ini, Feng Hao semakin termotivasi. Marsial esens menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dia menghentakkan kakinya dan bergegas maju lagi. Di pegunungan, sesosok tubuh melintas dan tampak sangat lincah. Cici, petik dua. Nyala api di sini berwarna merah dan sedikit hitam keunguan. Suhunya beberapa kali lebih tinggi dari pinggirannya. Jika Feng Hao tidak memiliki perlindungan dari Penatua Fen, selain perlindungan tubuh atribut esnya, tidak akan mudah untuk sampai ke sini. Apakah kita sudah sampai? Melihat lubang di tengah gunung di depannya yang memuntahkan api ungu, emosi Feng Hao yang sedikit bersemangat menjadi tenang. Dia baru saja berhenti ketika sesosok tubuh besar yang tingginya lebih dari dua kaki keluar dari lubang. Sepasang mata hitam keunguan penuh dengan kekerasan menatap lurus ke arah Feng Hao. 174. Iblis kekeringan adalah iblis api. Di dalam domain api, ia hampir tak terkalahkan. Ribuan tahun yang lalu, ketika kristal ganjil terbentuk, ia lahir. Pada saat itu, lebih dari sepuluh Grandmaster Senibela diri masuk ke domain api dan terpaksa mundur sendirian. Selain itu, separuh dari mereka meninggal, dan separuh lainnya melarikan diri dengan panik, tidak pernah berani memasuki domain api lagi. Meskipun dia mendapat jaminan dari Penatua Fen, Feng Hao tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat monster setinggi dua kaki yang ditutupi api ungu. Mendesis. Hanba membuka mulutnya yang dipenuhi taring dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Raungannya seperti gelombang pasang, dan nyala api di sekitarnya bahkan lebih bergejolak. Berbeda dengan tubuhnya yang besar, ia tampak sangat menakutkan, seperti iblis dari neraka. Pada saat yang sama, Tausan Milei Flaming Mountain berubah karena aumannya. Naga api naik ke udara dan membubung ke langit. Api di domain api meluas dengan cepat, menelan para penggarap yang berada di dekatnya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di pinggiran sepertinya telah mendengar auman iblis kekeringan. Tiba-tiba, mereka semua memandang ke arah kedalaman Flaming Mountain dengan ketakutan. Orang-orang terdekat tentu saja mendengar rumor bahwa Flaming Mountain melahirkan setan. Setiap kali marah, area Flaming Mountain akan meluas. Kali ini, nampaknya lebih ganas. Melihat nyala api di depan mereka, ekspresi semua orang menjadi serius. Apakah ada yang menyinggungnya lagi? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, hanya berhenti setelah mundur lebih dari 10 mil. Melihat naga api yang melonjak tanpa henti di atas lautan api, mereka mulai mendiskusikannya. Oh tidak. Meski jaraknya sangat jauh, King Wu juga bisa merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Melihat cakrawala merah dari jauh, alis tipisnya sedikit berkerut. Meskipun dia memiliki keterampilan rahasia proteksi kebakaran, dia hanya seorang Grandmaster bela diri. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis kekeringan, yang memiliki kekuatan puncak Grandmaster seni bela diri? Meskipun dia khawatir tentang hal ini, dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya bergumam pelan, mungkinkah dia punya cara untuk menghadapi iblis kekeringan? Nyala api sangat besar, naik dan turun seperti lautan luas. Feng Hao langsung terlempar karena kekuatan dorongan ini. Mengambang di udara, dia terpengaruh oleh api merah dan ungu di sekitarnya. Bahkan dengan perlindungan atribut S.Marsial Yuan, dia merasa tubuhnya akan terbelah. Setiap inci kulitnya berwarna merah, dan setiap pori di tubuhnya mengeluarkan panas yang terlihat. Desis. Petik 2. Hanba mengambil langkah besar ke depan dan mendarat dengan keras di tanah. Ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Naga api ungu raksasa menyembur keluar dari mulutnya yang menakutkan dan langsung menyerang Feng Hao. Retakan. Ketika Feng Hao melihat naga ungu besar menyerbu ke arahnya, sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia terus menyerap energi dari Marsial Crystal. Kemudian, dia meludahkan Marsial Essence-nya dan mendarat di tanah. Uhuk-uhuk. Gesekan dengan api di sekitarnya menyebabkan tubuh Feng Hao terasa seperti terbakar. Dadanya terasa sesak dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Saat dia meludahkannya, benda itu terbakar habis oleh api. Menguasai. Dia berseru dalam hatinya. Serahkan padaku. Suara tua itu penuh kewaspadaan. Begitu dia selesai berbicara, aura agung dan kuat, seperti lautan luas, meluap dan melilit tubuh Feng Hao. Aura agung menyebabkan api di sekitarnya muncul di area terpencil. Nyala api tidak mungkin mendekatinya. Tubuhnya, di bawah tatapan bingung hanba yang seperti manusia, perlahan melayang ke udara. Dia seperti dewa, matanya yang hitam pekat dan dalam tidak memiliki batas, aura agung mengguncang langit dan bumi. Desis. Petik 2. Iblis kekeringan merasa terancam dan mengeluarkan teriakan nyaring, menyebabkan api di sekitarnya semakin berkumpul. Nyala api yang pekat sepertinya telah berubah menjadi cair, membentuk keberadaan seperti magma di tengah-tengah nyala api. Melihat kinerja, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi cibiran dingin. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Desis. Petik 2. Iblis kekeringan yang ada di magma tiba-tiba meronta dengan panik. Sepasang mata ungu kehitamannya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ia membuka mulutnya yang menakutkan dan dengan putus asa memuntahkan api ungu. Magmanya melonjak, namun tubuhnya sepertinya masih dicengkram oleh tangan yang tak bisa dijelaskan dan perlahan terkelupas dari magma. Teriakan nyaring iblis kekeringan menyebar jauh dan luas. Kerumunan yang jauh dari Flame Mountain juga bisa mendengarnya. Melihat nyala api yang berlama-lama di Flame Mountain, emosi semua orang bergetar seiring dengan tangisannya. Itu menjerit. Siapa yang masuk? Ini tidak mungkin, kecuali dia adalah yang mulia bela diri. Segala macam suara menyebar dengan liar dari kerumunan. Semua orang hampir yakin bahwa seseorang sedang mengincar kristal ganjil. Terlebih lagi, mereka telah bertarung dengan iblis kekeringan dan sepertinya lebih unggul. Setelah beberapa spekulasi, semua orang diliputi emosi. Sepasang mata semua melihat perubahan di lautan api, menantikan kemunculan Marsial Zun yang tidak dikenal. Samar-samar, tangisan sedih iblis kekeringan mencapai telinga King Wu. Alisnya yang sedikit berkerut perlahan terbuka. Benar saja, dia orang yang sangat banyak akal. Sudut bibirnya membentuk senyuman dingin. Sepasang matanya yang menawan berbinar cerah. Desis. Petik 2 Tidak peduli seberapa keras iblis kekeringan berjuang, tubuh besarnya masih terkelupas dari magma. Dalam kehampaan, ia masih meronta dengan panik, dan lolongan dari mulutnya semakin melengking. Hah! Dengus dingin keluar dari mulut Feng Hao. Telapak tangannya yang terentang sedikit mengepal, dan urat biru muncul. Seolah-olah tindakan mengepalkan tangan itu sangat berat. Kemudian, iblis kekeringan, yang melayang tidak jauh darinya, bergerak lebih gila lagi. Tubuhnya seperti digenggam oleh sebuah tangan besar, dan tubuhnya terus mengeluarkan suara yang tajam. Perlahan-lahan menyusut, dan bola magma ungu jatuh dari tubuhnya. Istirahatlah untukku. Dengan suara dingin, telapak tangan Feng Hao mengepal rat. Desis. Petik 2. Puci. Dengan tangisan sedih, tubuh besar iblis kekeringan langsung hancur, berhamburan menjadi tetesan hujan magma yang bertebaran ke lautan api. Di udara, hanya manik bundar ungu merah yang tersisa mengambang di sana. Dengan sedikit lambayan tangannya, manik ungu merah itu terbang ke Feng Hao dan dipegang di tangannya. Tidak apa-apa, hampir saja. Carilah sepotong besi yang bagus, dan tidak akan menjadi masalah untuk menempa senjata roh kelas menengah. Suara lama penatua Feng terdengar. Sisanya terserah padamu. Begitu dia selesai berbicara, energi laut luas yang melonjak di sekitar tubuh Feng Hao segera tenggelam. Tanpa dukungan energi tersebut, tubuhnya langsung terjatuh, dan ia menangis terseduh-seduh. 175. Raungan terakhir iblis kekeringan terdengar. Kerumunan di luar tetap diam untuk waktu yang lama seolah-olah mereka ketakutan. Mati. Semua orang tahu betul bahwa dari lolongan iblis kekeringan hingga kematiannya, hanya dalam waktu singkat telah berlalu. Sebagai raja api, ia mati di tangan ahli yang tidak dikenal. Hanya dalam waktu singkat, iblis kekeringan, yang setidaknya berada di puncak alam leluhur bela diri, telah mati. Semua orang merasa kagum. Namun, ada sekelompok kecil orang yang matanya berkedip-kedip. Dari waktu ke waktu, akan ada satu atau dua orang yang bergegas menuju gunung api. Seluruh tubuh pria berjubah hitam itu dilapisi dengan lapisan cahaya berkilauan. Ketika nyala api di sekitarnya menerkamnya, mereka langsung terhalang oleh lapisan cahaya yang berkilauan. Pria berjubah hitam itu berjalan sangat lambat. Langkah kakinya tampak sedikit goyah saat dia terhuyung ke depan di lautan api. Mungkinkah, dia terluka parah saat bertarung dengan iblis kekeringan? Mata dari beberapa roh bela diri yang bergegas ke lautan api semakin berkedip ketika mereka melihat pemandangan ini. Auranya, dia hanya seorang Marsial Grandmaster. Sepertinya dia terluka parah. Sepasang mata berkilauan menatap orang berjubah hitam. Semuanya mengungkapkan ekspresi jahat. Berengsek. Melihat orang-orang ini mengelilinginya, Feng Hao mengutuk dalam hatinya. Dia berhenti dan mengambil keputusan. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sepotong Marsial Crystal. Dia menuangkan energi murni ke dalamnya. Marsial Origin Vortex miliknya yang layu mulai bergerak lagi. Aura dingin keluar dari tubuhnya. Huh. Ada tujuh atau delapan orang yang datang. Tidak mungkin baginya untuk menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, Feng Hao memilih untuk menghalangi mereka. Dia mendengus dingin dan menginjakan kakinya di tanah yang dikelilingi api. Dengan bantuan kekuatan besar ini, tubuhnya bergerak cepat. Dia mengangkat telapak tangannya dan bergegas menuju Marsial Spirit di depan. Serangan Guntur. Begitu dia bergerak, itu adalah serangan terkuatnya. Inti esensi, yang akan menembus ke tingkat berikutnya, bergetar dan kekuatannya berlipat ganda. Itu mengembun di telapak tangannya dan melintasi pandangan semua orang seperti sambaran petir. Meninggal dunia. Di lautan api, kekuatan Wu Ling sudah sangat berkurang. Ketika dia melihat Feng Hao bergegas ke arahnya, dia semakin panik. Saat petir menyambar, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Tanpa perlindungan Wu Yuan, tubuhnya langsung dilalap api dan dibakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Hai. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Feng Hao masih sangat ganas, mereka segera mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju. Mencari kematian. Suara serak terdengar dari balik jubah hitam. Kedengarannya sangat dingin, seperti embusan angin dari neraka, bertiup ke dalam hati beberapa orang. Mereka tidak berani menghentikannya. Mereka memandang pria berjubah hitam itu dengan ketakutan saat dia perlahan keluar dari lautan api. Hanya ketika dia menghilang barulah mereka perlahan berjalan menuju dunia luar. Terlalu menakutkan. Sambaran petir tadi telah membekas dalam jiwa mereka, membuat mereka tidak mampu menahannya. Mereka percaya bahwa salah satu dari mereka pasti tidak akan mampu menolaknya. Di luar gunung berkobar, ada lautan manusia. Adegan yang awalnya berisik perlahan-lahan menjadi tenang karena sosok berjubah hitam berjalan keluar dari lautan api. Mengangkat kepalanya dan melirik, Feng Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan perlahan berjalan ke satu arah. Kerumunan itu langsung memberi jalan baginya karena kedatangannya. Meski ada banyak raguan di hati mereka, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Baru setelah dia berjalan melewati ngarai, kerumunan mulai berdiskusi. Alam master bela diri yang hebat. Beberapa orang sedang berdiskusi dan mata mereka berkedip-kedip. Dia seharusnya terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Ini adalah kesempatan. Jika aku bisa menjual kristal ganjil, aku tidak perlu khawatir selama beberapa masa hidup. Tidak ada kekurangan orang di antara kerumunan yang memiliki pemikiran seperti itu. Satu demi satu, mereka perlahan berjalan menuju ngarai. Aduh! Jubah hitam tiba-tiba muncul dan berdiri di dataran tinggi ngarai. Sepasang mata acu tak acu memandang kerumunan di bawah tanpa emosi sedikitpun. Siapa kamu? Seorang ahli di puncak rilem martial spirit mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Hah! Mendengus dingin dan menghina datang dari balik jubah hitam. Kabut hitam muncul di sepasang mata acuh tak acuh. Dia dengan santai mengangkat lengannya dan menunjuk ke ahli rilem martial spirit yang mengajukan pertanyaan. Aduh! Petik 2 Sinar cahaya hitam legam keluar dari lengan bajunya dan mengenai ahli rilem martial spirit. Ah! Pria itu menjerit dan mencakar dadanya dengan panik. Potongan daging terkoyak olehnya. Hanya dalam sekejap mata, cahaya hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot-otot di tubuhnya mulai membusuk sepotong demi sepotong dan bau busuk keluar. Daging busuk itu membawa darah kental dan jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya terkorosi menjadi genangan darah hitam. Tuan racun! Teman-temannya yang semula ingin membalas dendam, semuanya mundur beberapa langkah karena adegan berdarah ini. Segera, seruan alarm terdengar dari kerumunan. Sepasang mata ketakutan menatap sosok berjubah hitam itu. Ahli racun, terlepas dari apakah mereka ahli racun tingkat tinggi atau ahli racun tingkat rendah, adalah eksistensi yang ditakuti orang. Sebenarnya lebih sulit menjadi ahli racun daripada apoteker. Untuk menjadi ahli racun sejati, rasa sakit yang harus mereka derita bahkan lebih tak terbayangkan. Dan karena kesulitan ini, para master racun menjadi sangat eksentrik. Mereka mudah marah dan dibunuh ketika sedang marah. Mereka adalah tipe orang yang paling menyusahkan di benua ini. Jika tidak ada apoteker, maka ahli racun akan menjadi penguasa benua ini. Mereka yang berani melewati batas, mati. Suara serak yang terdengar seperti pasir datang dari balik jubah hitam. Semua orang bisa melihat dua sinar cahaya lewat di bawah jubah hitam. Ketika mereka mendengar kata, mati, mereka semua gemetar. Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, pria berjubah hitam itu menghilang seperti hantu. Meski dia sudah pergi, tidak ada yang berani melangkah maju. Faktanya, bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang berani melewati tempat pria berjubah hitam itu berdiri. Pencegahan dari master racun sangat kuat. Karena takut diikuti, Feng Hao pun menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Setelah beberapa lama, dia menoleh dan melihat tidak ada yang mengikutinya. Baru kemudian dia melambat dan mengerutkan kening. Baru kemudian dia menuju ke tempat King Wu berada. Kamu mendapatkan kristal aneh. Melihat Feng Hao melepas jubah hitamnya, wajah menawan King Wu juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini, yang hanya seorang guru bela diri hebat, melakukannya. Dia juga bisa menghindari api, tapi rasa sakit akibat membakar tubuhnya tidak terbayangkan. Dari sini, dia bisa membayangkan ketahanan dan pikiran pemuda ini. Adapun bagaimana dia membunuh iblis kekeringan, dia tidak ingin bertanya. Dia samar-samar menebak bahwa pemuda ini pasti memperoleh warisan yang luar biasa dan memperoleh keterampilan rahasia yang menantang surga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi lawan iblis kekeringan. Iya. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. 176. Dia menemukan gua yang tersembunyi dan menutup pintu masuknya, hanya menyisakan beberapa ventilasi udara. Feng Hao menepuk-nepuk debu di telapak tangannya. Apakah kamu benar-benar akan menyempurnakan kristal ganjil? Wajah menawan King Wu penuh rasa tidak percaya saat dia melihat pemuda tampan di depannya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda tanpa atribut ini mengambil risiko untuk menyempurnakan kristal ganjil. Ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. He he, tentu saja. Feng Hao memaksakan senyum dan mengangguk. Meski dia sudah berusaha keras untuk rileks, suasana hatinya masih sangat berat. Bagaimanapun, Penatua Feng gagal menyempurnakan kristal ganjil ketika dia adalah seorang leluhur bela diri, tetapi dia hanya seorang Grandmaster bela diri. Dia terkejut dengan keberaniannya sendiri. Jangan khawatir, aku akan berhasil dan menyelamatkan ayahmu. Feng Hao menghiburnya, tetaplah di sini, jangan terlalu dekat. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kedalaman gua. Melihat pemuda yang dengan gila-gilaan memakan daging binatang itu, King Wu tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Apakah harus makan sekali lagi sebelum dia meninggal? Ini jelas tidak mungkin, jadi dia hanya bisa memandangnya dengan curiga. Jika pil esensi berhasil menembus kelas menengah, kemungkinannya akan lebih tinggi. Hari-hari ini, setelah makan daging naga bumi selama beberapa hari, Feng Hao juga samar-samar merasa bahwa pil esensi di tubuhnya akan menerobos karena seni rahasia frenzy. Nilai tertinggi tiga kali lipat, kelas menengah lebih dari tiga kali lipat. Itu sangat tidak pasti. Kelas menengah mungkin empat kali, atau mungkin sepuluh kali. Jika sepuluh kali, itu akan menakutkan, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati level. Bangun! Aliran energi panas mengalir keluar dari perutnya dan membersihkan esensi dan di dalam tubuhnya. Setiap kali energi panas membersihkan esensi dan miliknya, esensi dan akan menjadi lebih berkilau. Seolah-olah itu adalah kristal, memancarkan kilau yang mempesona dan cemerlang. Setelah makan satu kilogram daging binatang lagi, Feng Hao samar-samar merasakan bahwa titik terobosan dari pil esensi telah tiba. Sambil menekan perutnya yang keroncongan, dia mengeluarkan satu kilogram lagi daging naga bumi dan mengunyahnya dengan gila-gilaan. Bersendawa Setelah beberapa saat, perutnya tidak hanya terisi, Feng Hao bahkan merasa kerongkongannya pun terisi hingga penuh. Dia tidak bisa makan lagi. Kenapa kamu belum menerobos? Menghentikan apa yang dia lakukan, Feng Hao kembali bingung. Dia jelas merasakan bahwa hanya ada sedikit perbedaan. Sekarang dia sudah makan 1,5 kilogram daging naga bumi, masih belum ada kemajuan. Dia merasa bingung. Hah! Mendengus dingin penatuafen ditransmisikan ke dalam pangkirannya. Esensi dan adalah tolok ukur kemurnian esensi seseorang. Meskipun panasnya memurnikan esensi Anda, tidak mudah untuk mendapatkannya. Eh! Feng Hao tertegun dan bertanya, Kalau begitu, Guru, bagaimana saya bisa naik ke tingkat tertinggi? Dengan basis kultifasimu saat ini, itu tidak mungkin. Setelah merenung sejenak, penatuafen tampaknya telah mengambil keputusan. Biarkan saya membantu Anda. Tolong aku! Feng Hao melongo. Segera setelah itu, dia merasakan energi khusus memasuki tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa energi khusus itu adalah lapisan cahaya berkilau yang menutupi tubuhnya ketika dia memasuki wilayah api. Ledakan. Saat dia dalam keadaan linglung, suara yang mengguncang bumi terdengar dari tubuhnya, menyebabkan dia merasa pusing. Kemudian, kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? King Wu, yang telah memperhatikan Feng Hao, juga tercengang. Dia dengan hati-hati merasakannya tetapi masih tidak bisa merasakan apapun. Namun, ketika dia melihat Feng Hao lagi, dia merasa temperamen pemuda itu telah berubah. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Berdengung. Seiring dengan guncangan esens dan di tubuhnya, aliran cahaya tembus pandang mengalir ke seluruh tubuhnya. Untuk beberapa alasan, Feng Hao memiliki ilusi sublimasi. Melihat cahaya yang berkilauan itu, dia selalu merasa bahwa cahaya itu mengandung energi yang sangat kuat. Apakah ini ki esensi tubuh manusia? Dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya tidak memahami apapun. Dia bahkan tidak tahu apa itu esensi. Mungkin, ketika dia mencapai level penatua Fen, dia akan mengerti. Tidak peduli apapun, Pil mengejutkan telah menembus ke tingkat yang lebih rendah. Yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan kekuatan. Fiuh! Menghembuskan napas, Feng Hao membuka matanya. Dua sinar cahaya menyelaukan melintas di matanya. Segera setelah itu, tubuh dan anggota tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara. Pilih bala. Butuh waktu lama hingga suara-suara itu menghilang. Berdengung. Dia memobilisasi esens dan dan kemudian mengaktifkan marsial esens. Tiba-tiba, aura agung muncul. Semangat bela diri. Merasakan aura keluar dari tubuh Feng Hao, King Wu membuka mulut kecil berwarna merah muda karena terkejut. Dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang master bela diri agung tingkat menengah. Bagaimana dia bisa naik dua level sekaligus? Matanya yang cerah dan indah bergetar. Dia tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya. Memakan daging binatang ajaib juga bisa maju. Monster macam apa ini? Setelah beberapa saat, Feng Hao menutup matanya lagi, dan aura di tubuhnya kembali tenggelam. Keterampilan rahasia. Hati King Wu bergetar, dan cahaya bersinar di matanya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami pemuda ini. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak berpindah agama ke sekte ilahi saya? Itu akan menjadi bencana. Sebagai orang suci dari sekte setan bayangan gelap, dia merasa terancam oleh pemuda berusia 15 tahun di depannya. Dia bisa menyembuhkan racun aneh, menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, membobol domain api, dan mengalahkan iblis kekeringan. Sekarang, dia ingin menyempurnakan atribut api kristal ganjil dengan fisik non-elemen. Jika dia berhasil, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan? Saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir, jika pemuda ini menolak pindah agama, apa yang harus dia lakukan? Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, matanya digantikan dengan ketidakpedulian tanpa ekspresi. Membunuh. Peningkatan esens dan tidak 10 kali lipat dari yang dibayangkan Feng Hao. Peningkatan 5 kali lipatnya sudah sangat memuaskan. Beberapa jam kemudian, Feng Hao akhirnya menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Apakah kamu yakin ingin memperbaikinya sekarang? Sebuah suara lama terdengar di benaknya. Ya. Feng Hao sedikit mengangguk. Dalam turnamen bangsa-bangsa, tiga teratas semuanya adalah pakar alam marsyal leluhur, dan mereka semua memiliki energi kristal ganjil. Dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi, dia sepertinya tidak memiliki keunggulan sama sekali. Hanya dengan menggabungkan kristal ganjil yang berbeda dan memiliki energi bermutasi semacam itu, dia dapat bersaing dengan para jenius yang tiada taranya. Sempurnakan secara langsung. Suara penatua Feng juga penuh kewaspadaan. Fiuh. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Feng Hao penuh tekat. Dengan membalikan tangannya, kristal aneh berbentuk berlian merah muncul di depannya. Ini adalah kristal aneh di Flaming Mountain yang panjangnya ribuan mil. Kemurnian, sedang. Kristal aneh berwarna merah terang terbakar seperti bola api. Begitu keluar, suhu di seluruh gua meningkat tajam, dan gua yang semula lembab menjadi hangat. Setelah menatap sebentar, Feng Hao mengulurkan sedikit dan memegang bola api di tangannya. 177. Energi semerah api mengalir ke tubuh Feng Hao melalui lengannya. Segera, aura panas meletus. Panas terik itu berkali-kali lebih hebat daripada saat dia berjalan di gunung berkobar. Bagaimanapun, itu hanya berada di luar tubuhnya pada saat itu, tetapi sekarang telah diserap ke dalam tubuhnya. Selain itu, suhu atribut api kristal ganjil beberapa kali lebih tinggi daripada suhu api. Dalam sekejap, Feng Hao merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam air mendidih, dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Melihat pemuda tampan yang mengeluarkan asap putih, energi aneh keluar dari tubuh King Wu dan membungkusnya, menyelamatkannya dari rasa sakit akibat suhu tinggi. Dia benar-benar menyempurnakannya. Saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan emosi di dalam hatinya, tapi dia sangat menantikannya. Karena pemuda ini sedang menciptakan keajaiban, dan dia menyaksikan lahirnya keajaiban tersebut. Cici Wajah Feng Hao tampak sedikit ungu karena wajahnya yang memerah. Lepuh terus-menerus muncul di kulitnya. Suhu sangat tinggi yang keluar dari tubuhnya ke segala arah sepertinya ingin membakar seluruh tubuhnya. Dipanggang dengan suhu tinggi, dia merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Pakaiannya terbakar, dan setelah beberapa saat, dia telanjang tanpa penutup apapun, menyebabkan King Wu, yang berada di kejauhan, dengan cepat berbalik. Setelah energi atribut api kristal ganjil memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi naga api merah, mengamuk di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya rusak tak bisa dikenali. Berdengung Esensi bela diri di tubuhnya berjalan dengan liar, dan energi dingin meluap dari inti heterogen di pusaran esensi bela diri. Jika bukan karena keberadaan energi dingin yang dapat menekan naga api yang mengamuk, Feng Hao akan terbakar menjadi tumpukan bubuk saat memasuki tubuhnya, seperti jubah di tubuhnya. Namun, meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Feng Hao hingga dia lebih memilih mati daripada hidup. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan darah di tubuhnya mendidih, tendon dan pembuluh darahnya terpanggang hingga sedikit terpelintir, dan tulangnya mengeluarkan suara rintihan yang tak tertahankan. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar tubuh Feng Hao akan hilang sepenuhnya dari dunia ini dalam waktu dekat. Feng Saat energi atribut api kristal ganjil terus diserap, api yang menyebar di tubuhnya menjadi semakin ganas. Dengan keras, luka mengerikan muncul di lengannya, dan darah muncrat. Dan ini hanyalah permulaan. Setelah itu, luka berdarah muncul di sekelilingnya, dada, dan punggungnya. Darah segar membasahinya, membuatnya tampak seperti pria berdarah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Feng Hao tidak memperhatikan pecahnya kulit dan dagingnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang menusuk hati saat dia mengedarkan seni evolusi. Dia mengendalikan energi dingin yang mengerikan di dalam tubuhnya dan menarik naga api ke dalam pusaran marsial yuan miliknya. Namun tindakan tersebut sepertinya sia-sia karena kristal ganjil di tangannya baru saja mulai dimurnikan. Oleh karena itu, meskipun Feng Hao mencoba yang terbaik untuk menekan dan memperbaikinya, itu hanyalah setetes lautan api di tubuhnya. Dengan tambahan energi kristal ganjil, api di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Sial, cepatlah! Melihat naga api kecil yang sedang berjuang di dalam pusaran marsial essence, Feng Hao meningkatkan kecepatan marsial essence-nya. Namun, dia masih belum bisa meningkatkan kecepatannya. Seolah-olah dia hanya bisa menggilingnya secara perlahan sedikit demi sedikit. Melihat tubuh yang seperti lautan api, dia mengumpulkan semangatnya dan perlahan merasakan kelemahan. Rasa lelah tak berdaya diam-diam menyebar ke seluruh hati Feng Hao. Adapun energi kristal ganjil yang diserap, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Feng Hao. Saat energi terus diserap ke dalam tubuhnya, lautan api semakin membarah. Orang itu melihat Feng Hao, yang tubuhnya hampir terbakar, King Wu tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Wajah menawannya menjadi semakin serius. Dia belum bisa mati. Melihat tubuh Feng Hao yang terus-menerus meledak, matanya menyipit. Dia mengulurkan tangan seperti batu giok putih dan menunjukkan energi putih yang mendarat di dada Feng Hao yang berdarah. Qi Begitu energi putih susu menyentuh kulit Feng Hao, energi itu segera meledak dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Retakan yang awalnya menakutkan itu juga mulai menutup perlahan. Namun situasi ini hanya berlangsung sekejap mata. Setelah beberapa saat, retakan itu terbelah lagi dan darah muncrat. Sangat menyedihkan. Eh, melihat hal itu sepertinya memiliki efek samping, wajah King Wu sedikit malu. Dia hanya melihat dan tidak bergerak. Mengikuti berlalunya waktu, Feng Hao menjadi semakin sengsara. Wajahnya merah padam dan penampilannya saat ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Sekilas, dia seperti orang yang telah dikuliti, pemandangan yang sangat mengerikan. Saat suhu di dalam tubuhnya meningkat, luka yang terbelah langsung hangus menjadi hitam. Penampilannya sangat menakutkan. Di dalam tubuhnya, tidak kalah dengan di luar. Dua energi yang sangat berbeda terus-menerus bertabrakan di tubuhnya. Itu bahkan lebih intens daripada saat dia menyempurnakan atribut S kristal ganjil. Tendon dan tulangnya terbakar kering dan pecah-pecah. Berbagai organ di tubuhnya juga rusak parah akibat dampaknya. Jika bukan karena perlindungan khasiat obat dari Encyklopedia Pestisida Ilahi, dia akan langsung terbakar menjadi abu. Rasa sakit yang tajam ini merasuk jauh ke dalam jiwanya. Feng Hao berusaha sekuat tenaga untuk memastikan dia tidak pingsan karena kesakitan. Dia tidak bisa jatuh, sama sekali tidak. Begitu dia jatuh, lautan api di tubuhnya tidak akan bisa dipadamkan dan seluruh tubuhnya akan langsung terbakar menjadi abu. Dia juga mengatupkan giginya begitu keras hingga berdarah. Seluruh energinya terfokus pada Marsial Essence Vortex. Naga api merah ditarik masuk, berjuang di pusaran dan kemudian perlahan meleleh di dalamnya. Proses ini tidak berbeda dari yang terakhir kali. Hanya dalam satu jam, Marsial Essence di tubuhnya habis dikonsumsi. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan Marsial Crystal untuk mengisinya kembali. Aku tidak tahan lagi. Merasa kesadarannya menjadi semakin kabur, dia hanya bisa mengeluarkan rumput skala naga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia dengan santai mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya dan langsung membuat Feng Hao yang semula seperti kompor menggigil. Cici. Hasiat obat dari rumput skala naga seperti lapisan kabut dingin, mengaduk di dalam tubuhnya, memandu hasiat obat dari inti kekosongan. Bersama dengan Marsial Essence yang dingin, mereka memadamkan lautan api dan menekannya dalam jangkauan tertentu. Pada saat ini, atribut api kristal ganjil di tangan Feng Hao hampir disempurnakan seperlima. Di bawah penindasan ganda, meskipun masih sangat menyakitkan, itu pasti beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. 178. Di daerah yang tidak diketahui, langit suram dan sepertinya akan turun hujan. Di sebelah tebing curam, di dalam gua yang tertutup lumpur, Feng Hao, yang memurnikan kristal ganjil, jelas lebih baik dari sebelumnya. Memurnikan kristal ganjil tidak diragukan lagi merupakan proses yang panjang dan menyakitkan. Saat pusaran esensi bela dirinya memurnikan lebih banyak energi dari atribut api od kristal, kecepatan pemurnian menjadi lebih lancar. Dia benar-benar menyempurnakan atribut api kristal ganjil dan tubuhnya tidak meledak. Melihat kristal di tangan Feng Hao yang terus menyusut, keterkejutan di hati Qing Wu langsung terlihat di wajahnya. Matanya yang cerah dan indah penuh rasa tidak percaya. Sebagai gadis suci dari sekte setan bayangan gelap, dia telah melihat jauh lebih banyak daripada orang biasa. Dia telah mendengar tentang segala macam orang aneh dan hal-hal aneh, tapi hanya ini yang belum pernah dia dengar. Masuk akal jika orang tanpa atribut tidak dapat memurnikan kristal ganjil dengan atribut apapun. Bisa juga dikatakan sebagai kawasan terlarang. Begitu seseorang berani masuk ke dalamnya, mereka pasti akan dikirim ke kutukan abadi. Namun, meskipun Feng Hao sedikit sengsara saat ini, masih belum ada tanda-tanda tubuhnya akan meledak. Seiring berjalannya waktu, King Wu melihat retakan mengerikan di tubuhnya perlahan-lahan menutup, dan beberapa tempat bahkan telah berkeropeng. King Wu tercengang oleh hal yang aneh. Dia hanya tahu satu hal sekarang, pemuda ini telah berhasil, dia telah menciptakan keajaiban lain. Jika aku membiarkannya tumbuh seperti ini, tahap seperti apa yang akan dia capai? King Wu menyipitkan matanya, dan tatapannya berkedip. Pada saat ini, Feng Hao tidak menghela nafas lega karena hal ini. Dia tahu betul bahwa pemurnian bukanlah masalah baginya. Dengan kristal ganjil di tubuhnya dan perlindungan atribut S, pemurnian hanya masalah waktu. Hal yang paling berbahaya adalah perpaduan antara keduanya. Dua jenis energi yang sangat berbeda harus melebur menjadi satu dan menjadi jenis energi baru. Bisa dibayangkan proses seperti apa ini. Belum lagi apakah akan berhasil, kalaupun berhasil pasti bukan tugas yang mudah. Menabrak. Petik 2. Saat ini, pusaran Marsial Essence di tubuhnya sudah mulai berputar. Bagian dalam pusaran itu seperti lautan magma. Energi ungu kemerahan melonjak seperti gelombang pasang. Energi merah kemerahan yang telah dimurnikan sepenuhnya seperti bayi yang patuh saat berputar di dalam pusaran. Itu sama sekali tidak memiliki kekejaman dan kesombongan sebelumnya. Meskipun proses pemurniannya menyakitkan, Fenghou juga dikelilingi oleh kebahagiaan. Teknik evolusi telah berhasil menembus lagi. Level mistik tingkat menengah, tidak akan sulit untuk menyempurnakan seluruh kristal ganjil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia kesakitan dan bahagia, dengan beberapa kekhawatiran di antaranya. Ketika seluruh kristal ganjil terserap seluruhnya, kecepatan penyempurnaannya jauh lebih cepat. Setelah semua energi merah dimurnikan, Fenghou perlahan mengeluarkan seteguk gas putih panas. Ketika Kingwu mengira semuanya sudah berakhir, dia tidak membuka matanya. Sebaliknya, wajahnya yang lembut menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ayo kita coba dulu. Pikiran Fenghou bergerak, dan dia secara langsung mengarahkan energi kristal bela diri murni ke dalam inti heterogen di tubuhnya. Energi dingin meledak, dan di bawah kendali Fenghou yang disengaja, dua energi, satu dingin dan satu panas, bertabrakan. Bang, petik dua. Meskipun kedua energi itu berada di bawah kendali Fenghou, ketika bertabrakan, tidak ada tanda-tanda fusi sama sekali. Sebaliknya, keduanya menjadi agak tidak terkendali dan bertabrakan dengan sengit, saling melawan. Hal ini menyebabkan energi merah-kemerahan di pusaran Marsial Essence menjadi sedikit gelisah, dan inti heterogen juga gelisah. Ini membuat Fenghou langsung menghilangkan kedua energi tersebut, dan kedua belah pihak menjadi tenang. Pantas saja hanya ada satu atribut di tubuh setiap orang, dan tidak ada yang kedua. Ternyata daya tahan tiap atribut begitu kuat. Fenghou berkata tanpa daya di dalam hatinya. Bisakah teknik evolusi benar-benar menyatukan mereka? Dia tidak bisa menahan keraguannya. Akulah Lai Zee yang terbaik. Sebuah suara lama muncul di benaknya. Menguasai. Iya. Penatua Feng menjawab, dan berkata sambil menghela nafas, nak, bagus sekali. Dia telah melihat banyak orang berbakat. Faktanya, di matanya, bakat Fenghou adalah yang terendah, tetapi temperamen Fenghou sangat langka. Dia dapat menanggung hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Begitu dia diberi kesempatan, dia pasti akan menjadi orang yang melebihi orang lain. Dan sekarang, dia, yang memiliki warisan paling menantang di dunia, membuat lelaki tua itu menantikan masa depannya. Hai. Petik 2. Fenghou memaksakan senyum. Selanjutnya, mari kita mulai pencairannya. Suara lelaki tua itu juga gemetar. Jelas sekali, dia juga cukup gugup. Dia telah menahan rasa sakit dari fusi pertama. Ya. Mengambil nafas dalam-dalam, Fenghou akhirnya tidak ragu lagi. Pikirannya bergerak sedikit, dan dia diam-diam mengaktifkan teknik evolusi. Sebuah perintah segera dikirim. Setelah pembagian pesanan ini, pusaran air Marsial Yuan yang awalnya sedikit tenang mulai melonjak lagi. Banyak naga api melompat ke atas pusaran air dan dengan cepat melonjak menuju inti aneh yang memancarkan cahaya biru samar di atas pusaran air. Boom. Petik 2 Ledakan tumpul terdengar, dan King Wu, yang awalnya berada di dekatnya, terkejut. Dia berdiri di sana dengan linglung, menatap pemuda dengan darah mengalir dari sudut mulutnya dengan heran. Apakah itu akan menjadi bumerang setelah penyulingan? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bukankah reaksi pemuda ini terlalu aneh? Hei apa kabar? Setelah sekian lama, melihat wajah Fenghou menjadi putih dan merah, King Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Suara centilnya memasuki telinga Fenghou. Saat ini, tubuh Fenghou bisa dianggap berantakan. Ketika kedua energi itu bertabrakan, mereka meledak dengan sekuat tenaga. Meridian di sekitarnya dan organ dalam semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Untungnya, dia membawa buku persenjataan ilahi bersamanya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama meledak dan mati. Merasakan kesejukan, Fenghou tidak bisa menahan sedikit keraguan. Mungkinkah buku persenjataan ilahi dipersiapkan secara khusus untuk memurnikan dan menggabungkan kristal ganjil? Hal ini benar-benar tidak pasti. Kemungkinannya sangat tinggi. Untuk fisik tanpa atribut, apakah itu sedang dimurnikan atau selama proses fusi? Jika dia tidak memiliki buku persenjataan ilahi dan teknik evolusi, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dalam hal ini, jika teknik evolusi berkembang hingga sempurna, buku persenjataan ilahi akan membentuk inti padat, dan aku akan mampu menguasai bela diri virtual. Ini hanyalah kilasan keraguan di benak Fenghou. Dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Terlebih lagi, kemampuan Penatua Fen sangat mengerikan. Bahkan Fenghou sendiri tidak akan percaya bahwa kedua aspeknya ini belum berkembang menjadi sempurna. Mungkinkah ada sesuatu yang hilang? Dia tidak bisa tidak merasa tercerahkan. Dia berpikir bahwa dia akan bertanya kepada Penatua Fen setelah fusi berhasil. 179. Ledakan Di dalam tubuhnya, yang satu dingin dan yang satu panas, mereka saling melawan, terus-menerus bergesekan dan bertabrakan satu sama lain. Suara teredam terus keluar dari dalam. Setiap suara yang teredam berarti segala sesuatu di dalam tubuh Fenghou mengalami dampak yang hebat. Rasa sakit yang hebat ini hampir membuat Fenghou pingsan setiap saat. Tubuhnya telah menjadi medan perang. Setiap tabrakan seperti bom yang meledak. Pikiran Fenghou terus-menerus dilenyapkan, dan penglihatannya menjadi gelap gulita. Meski begitu, Fenghou tidak menyerah dalam mengendalikan teknik evolusi. Kedua energi itu saling tolak-menolak dan menekan satu sama lain seperti banjir besar dan binatang buas. Tidak ada tanda-tanda fusi sama sekali. Hal ini membuat Fenghou tidak dapat melihat harapan sama sekali. Namun, dia tidak putus asa karena hal tersebut. Bagaimanapun, Penatua Fen adalah teladan hidup. Jika dia bisa sukses, berarti dia juga bisa sukses. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara teredam terdengar tanpa henti, seperti guntur. Darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, dan bahkan tujuh lubangnya pun berdarah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Kingu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia mendengarkan suara teredam yang datang dari tubuh Fenghou. Hatinya bergetar saat melihat keadaan Fenghou yang menyedihkan. Namun, karena kejadian barusan, dia tidak berani membantu sembarangan. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menonton. Akibat langsung dari kondisi menyedihkan di dalam tubuhnya adalah Fenghou sudah dalam kondisi terluka parah dan berada di ambang kematian. Kesadaran samar-samar perlahan-lahan melayang di dalam tubuhnya, dan terancam menghilang kapan saja. Begitu kesadaran ini lenyap, itu menandakan kematiannya. Pada saat yang sama, hal ini juga menandakan kegagalan penggabungan kedua jenis energi tersebut. Terlebih lagi, tubuhnya akan langsung hancur oleh dua jenis energi tersebut. Saya tidak akan menyerah. Saat kesadarannya menjadi semakin kabur, Fenghou merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang penuh kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat perlahan menghilang. Menabrak. Petik 2 Saat kesadaran Fenghou memasuki kegelapan, energi panas yang tersembunyi di sudut tubuhnya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap, itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Organ dalamnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Panas, ini panas. Perubahan mendadak ini menyebabkan kesadaran awalnya kabur Fenghou terbangun sekali lagi. Dengan tambahan energi panas, jantungnya melonjak ke girangan. Namun, satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah panas yang tampaknya maha kuasa di mata Fenghou tampaknya tidak berpengaruh apapun pada perpaduan kedua atribut tersebut. Keberadaannya sepertinya hanya untuk tujuan penyembuhan luka. Namun, ini sudah cukup. Energi ledakan terus mengalami kehancuran, sedangkan energi panas terus mengalami perbaikan. Penghancuran dan perbaikan seperti tarik tambang di tubuhnya. Setiap kali meridian, organ dalam, otot, atau tendon terluka, energi panas akan segera memperbaikinya ke keadaan semula. Kemudian, siklus ini berulang tanpa henti. Rasa sakit yang disebabkan oleh tarik-menarik ini sungguh tak terbayangkan. Setiap kali hal itu terjadi, rasa sakit akan menembus kedalaman jiwanya, menyebabkan tubuh Fenghou gemetar tak terkendali. Namun, manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Dampak seperti itu juga meletakkan dasar yang kuat bagi budidaya Fenghou di masa depan. Begitu saja, fisiknya terus berkembang. Meski sangat lambat, dan tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin satu jam, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin lebih lama lagi. Namun, ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Setelah masalah ini selesai, Fenghou pasti akan terlahir kembali. Metamorfosisnya perlahan berkembang. Ini adalah pertarungan yang berlarut-larut. Jika dia bertahan, dia pasti akan menang. Apakah dia akan baik-baik saja setelah ini? King Wu, yang telah berdiri di samping Fenghou selama hampir satu jam, sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berpikir. Dia bisa mendengar suara teredam itu dengan sangat jelas. Melihat wajah Fenghou yang terus-menerus bergerak-gerak, dia tidak bisa mengungkapkan emosinya saat itu. Pemuda ini adalah monster, monster yang utuh. Off. Setegup darah lagi muncrat, wajah Fenghou menjadi lebih pucat. Wajahnya merupakan campuran hijau dan merah, terus berubah. Tubuhnya bergantian antara panas dan dingin, menyebabkan pikirannya hampir pingsan. Waktu berlalu dengan lambat, Fenghou kesakitan dan bergerak-gerak. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fenghou, yang telah mengamati, akhirnya melihat harapan di tengah suara gemuruh. Es dan api meledak, menciptakan energi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah energi ini keluar, mereka juga menciptakan percikan api. Namun, di antara bintang-bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya, ada dua yang bertabrakan dan tidak terpisah. Warnanya ungu dan biru. Kesuksesan. Melihat lahirnya gumpalan energi ini, Fenghou sangat gembira. Dia membagi sebagian pikirannya dan mengendalikan gumpalan energi ini untuk mendekati inti heterogen. Tentu saja. Inti heterogen tidak menolak energi kecil ini. Tiba-tiba, ekstasi yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hati Fenghou. Jadi, dia mempercepat kecepatan tumbukan, dan kemudian fusi energi ungu dan biru semakin banyak. Pada inti heterogen berwarna biru tua, ia juga menempati sebagian kecil wilayah. Dalam kondisi kultivasi, konsep waktu juga sangat kabur. Oleh karena itu, Fenghou tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, hasilnya sangat bermanfaat. Energi ungu dan biru pada inti heterogen semakin besar. Jika ia menempati seluruh inti heterogen, berarti fusi kali ini berhasil berdengung. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, dengan suara mendengung dari kristal aneh berwarna ungu dan biru, ia secara langsung mengumumkan keberhasilan akhir dari operasi fusi ini. Namun, apakah semuanya sudah benar-benar berakhir? Dengan keheningan energi panas, entah kenapa, panas yang tak bisa dijelaskan mengalir dari lubuk hatinya. Tiba-tiba, dua gumpalan asap putih keluar dari lubang hidungnya, dan entah kenapa tubuhnya menjadi panas. Apa yang sedang terjadi? Fenghou panik. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diatemui sebelumnya. Begitu panasnya keluar, dia merasa seperti akan mati lemas. Adapun pertanyaannya, Penatua Feng tidak menjawab, seolah-olah dia sudah tertidur. Hei, ada apa denganmu? Melihat Fenghou yang terus-menerus mengeluarkan asap putih, King Wu, yang berada di samping, mengambil dua langkah ke depan dan berbisik pelan. Suara centil itu seperti bom atom yang meledak di telinga Fenghou, benar-benar memicu hasrat yang melonjak di dalam hatinya. Dia membuka matanya dan melihat langsung ke sumber suara. Di sana berdiri seorang wanita menawan dan tiada taraf dengan kulit seputih salju dan wajah menawan dan cantik. Semua itu hanyalah undangan diam-diam baginya. Aduh. Dia berdiri. Matanya merah saat dia menatap sosok anggun itu, seolah dia adalah mangsanya. Seratus delapan puluh. Sepasang mata macam apa itu? Ketika King Wu melihat sepasang mata merah, hatinya tiba-tiba bergetar. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Dia segera mundur selangkah, berusaha menghindari tatapan mata merah itu. Mengaum. Raungan rendah dan dalam datang dari dalam tenggorokan Fenghou. Alasannya sudah habis terbakar habis oleh api nafsu. Dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Pupil merahnya diliputi api nafsu saat dia menatap wajah menawan itu. Apa yang kamu inginkan? Saya memperingatkan Anda untuk tidak datang. Sepasang mata merah itu membuat King Wu panik. Sebagai orang suci dari sekte setan bayangan gelap, dia sama-sama mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Fenghou yang terus-menerus mendekat, wajah menawannya berubah dingin, dan nadanya dingin. Namun, ancamannya tidak mempengaruhi Fenghou sama sekali. Dia masih mengambil langkah besar ke arahnya. Kamu mau mati? Antara kesucian dan bakatnya, King Wu tidak ragu memilih yang pertama. Dia mengguncang lengan bajunya, dan dua kabut hitam pekat menyelimuti Fenghou. Kamu mendekati kematian. Tidak ada simpati di matanya. Mereka sangat kedinginan. Dia melirik kabut hitam, mendengus dingin, berbalik, dan berjalan menuju pintu masuk gua. Aduh! Begitu dia berbalik, King Wu merasakan kekuatan yang kuat datang ke arahnya. Kemudian, tubuh halusnya memasuki pelukan yang kuat. Dia hanya menjadi kaku sesaat. Keinginan alami seorang wanita untuk melindungi tubuhnya tiba-tiba menyebabkan dia menjadi sedikit lebih berpikiran jernih. Segera, dia mulai meronta. Banyak kabut racun hitam pekat juga muncul. Dinding batu di sekitarnya dan tanah di bawah kakinya terkorosi oleh kabut hitam, meninggalkan lubang. Namun, racun ini, yang cukup kuat untuk meracuni ahli yang tiada taranya, tampaknya tidak berpengaruh pada Feng Hao. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap kaum hawa. Matanya merah dan ungu, dan dia menghirup aroma unik wanita itu. Dia ingin menggunakannya untuk memadamkan nafsu di hatinya. Namun, tidak diragukan lagi itu sia-sia. Keharuman wanita itu tidak memadamkan nafsunya. Sebaliknya, apinya malah terbakar lebih dahsyat. Biarkan aku pergi. King Wu juga heran karena Feng Hao tidak takut dengan racunnya. Merasakan tubuhnya yang seperti tungku melawannya, dia berteriak dengan marah dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Feng Hao. Tapi pada saat ini, cahaya jahat melintas di mata Feng Hao. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir lembutnya. King Wu membelalakkan matanya. Dia hanya merasakan nafas yang sangat panas melewati mulut Feng Hao. Kekuatan yang baru saja dia kumpulkan segera hilang. Apa yang membuatnya jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya adalah bahwa ada semacam hasrat keji yang khusus di dalam panas terik. Itu justru membuat seluruh tubuhnya lemas. Tiba-tiba hatinya terbakar. Nafsu paling primitif manusia langsung terangsang oleh nafas yang keluar dari mulut Feng Hao. Anda, Anda pasti akan menyesalinya. Bahkan pada saat ini, King Wu masih mempertahankan sedikit ketenangannya. Dia sesekali melontarkan kata-kata centil, mengancam Feng Hao. Sehubungan dengan ancamannya, Feng Hao, yang sudah jatuh ke dalam nafsu, tentu saja tidak memperhatikannya. Saat dia mendengarkan kata-kata genitnya, api jahat di hatinya semakin membara. Ha! Raungan rendah dan keras keluar dari tenggorokannya lagi. Segera setelah itu, warna merah di matanya menjadi semakin parah. Dia langsung mendorong wanita dalam pelukannya ke tanah dan menekannya ke bawah tubuhnya. Saat dia melambaikan tangannya, suara robekan gaunnya bergema di dalam gua. Nafsu mereka melonjak dan pria dan wanita dengan cepat tenggelam ke dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Di dalam gua yang gelap gulita, sebuah adegan terjadi dengan tenang. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang beruntung melihatnya. Orang suci. Bayangan hitam itu terletak tidak jauh dari sosok anggun. King Wu berdiri di sana, memandangi matahari yang perlahan terbit di langit. Wajah menawannya terasa dingin, begitu dingin hingga membuat hati orang bergetar. Dia salah perhitungan. Feng Hao adalah orang aneh. Racun yang dia buat secara khusus sebenarnya tidak efektif melawannya. Ini adalah kesalahan perhitungan terbesarnya. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah mangsa yang bisa dia sembelih kapan saja, tetapi pada akhirnya, dia menjadi mangsa di tangan mangsanya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Setelah dia bangun, dia melihat pemuda di atasnya. Ada beberapa kali dia ingin bergerak. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia melunak terhadap pemuda yang pertama kali menidurinya. Mungkin itu kebencian, mungkin. Ayo pergi. Dia melirik gua itu lagi dan melayang pergi. Hmm. Setelah Feng Hao bangun, dia menemukan bahwa dia telanjang dan tidur di tanah. Dia sedikit terkejut dan berdiri. Dia dengan curiga melihat pakaian robek di sekitarnya dan lubang di sekitarnya. Dia tidak dapat mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah ingatan setelah itu telah hilang. Eh, di mana King Wu? Melihat cahaya yang masuk dari gua, dia menemukan bahwa King Wu telah menghilang. He hei. Petik 2. Suara tua itu terdengar agak senang. Mendengar tawa itu, firasat buruk muncul di hati Feng Hao. Terlebih lagi, saat dia melihat pakaian yang robek, perasaan ini menjadi semakin kuat. Nak, selamat, he hei. Eh. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia mengeluarkan satu set jubah. Setelah memakainya, dia keluar dari gua. Menyapu pandangannya ke kiri dan ke kanan, dia tidak melihat sosok cantik itu. Hilang. Feng Hao sedikit bingung dan sedikit mengernyit. He hei. Nak, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Suara penatua Feng keluar lagi, penuh ejekan. Ingat apa? Menggosok pelipisnya, ingatan kabur muncul di benaknya. Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan dia bergumam. Mungkinkah? Tidak mungkin. Haha. Petik 2. Lelaki tua itu akhirnya tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan kepuasan, Nak, kamu benar-benar memanfaatkannya kali ini. Identitas gadis itu sama sekali tidak sederhana. Untunglah kamu memiliki ensiklopedia persenjataan ilahi. Kalau tidak, kamu aku hanya akan menjadi kerangka. Ini. Jantung Feng Hao bergetar, dan senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Tuan, ahli yang Anda sebutkan, mungkinkah itu istri Tuan? Uh, ini? Hehe, kamu tahu. Mendengar ini, lelaki tua itu berhenti tertawa dan tertawa datar, membuat Feng Hao semakin terdiam. Dia tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti. Tuan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Menanggapi pertanyaan Feng Hao, Penatua Feng tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata, Nak, lihat hasilnya. Pada titik ini, Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, apakah dia tidak tahu lokasi keluarganya? Setelah hal seperti itu terjadi, sebagai seorang laki-laki, dia harus bertanggung jawab. Itu sudah pasti. Fiuh. Menghembuskan napas panjang, Feng Hao mulai memeriksa hasil perpaduan es dan api. Tak lama kemudian, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.